selanjutnya untuk mempersentasikan silahkan selamat sias saya akan membicarakan bahwa ada beberapa masalah di jaman digital ini tapi juga ada peluang di jaman digital ini nah nomor 1 dan nomor 2 itu menyebabkan bahwa kita butuh pengetahuan, pengetahuan tertentu di dunia digital untuk bisa menafigasi atau berselancar di perkembangan itu kemudian pengetahuan-pengetahuan itu bisa dibangun kalau dia misalnya dibantu dengan cara membangun pengetahuan dan cara menghadapi masalah dengan paradigma yang sedikit berbau gerakan lalu akan ditutup dengan strategi dan beberapa kia teknis disclaimer paparan ini berisi pemetaan awal yang sebaiknya dijadikan agenda survei yang lebih menarang jadi nanti bikin kajian-kajian yang lebih lanjut jadi kalau ada orang kehilangan dompet isinya ATM dan KTP di jalan resikonya jelas penemu ATM bisa pergi ke ATM ambil duit itu tapi dia harus tauin kan kemudian penemu KTP bisa menggunakan KTP untuk pinjam untuk jaminan pinjol dan sebagainya tapi banyak perusahaan minta pemohon KTP memohon berfoto bersama KTP nah lalu bisa dimitigasi mitigasinya lapor ke bank blokir ke ATM buat ATM baru dan sebagainya jadi dalam kasus kayak gini itu orang bisa punya masyarakat umum kurang lebih itu punya gambaran tentang risiko yang terjadi dan mitigasi kalau orang kehilangan motor kalau orang apa nah tetapi kalau ada masalah bahwa sekian juta data aspek tertentu misalnya BPJS misalnya data apa dikabarkan bocor gitu 200 juta gitu kan maka resikonya kita belum tentu orang pada ngerti gitu kan misalnya bahkan kita belum tau data itu siapa yang akhirnya jadi pengguna bocoran data itu kemudian digunakan dengan cara apa lalu kalau saya jadi misalnya peserta BPJS atau saya jadi apa yang datanya bocor itu kemudian saya akan bertanya-tanya akibatnya kepada saya secara individu apa nah mitigasinya apalagi mitigasinya kita belum tau punya gambaran lengkap tentang bagaimana mitigasi itu resikonya dan bagaimana lalu beberapa orang akhirnya mengambil sikap ekstrim yang tidak mudah diselesaikan jadi misalnya soal perduli lindungi itu saya ketemu banyak orang yang tidak mau lagi pakai perduli lindungi terus dia kalau masuk mall kalau naik kereta itu cuma pakai kartu lalu dia ini lalu dia ini pakai apa pakai pakai kartu fisik itu kartu harking-harking fisik dan bersih tegang dengan penjaga itu karena dia tidak mau pakai perduli lindungi ini kan jadi terjadi sikap yang ekstrim karena tidak ada gambaran artinya persoalan-persoalan di digital ini banyak yang mungkin masyarakat belum terlalu cukup paham tentang risiko dan mitigasinya nah ini salah satu beban gap pengetahuan nah masalah digital lagi yang tadi soal privacy jadi ada anak muda gitu ya yang lagi mau bikin ngurus visa bikin biasifat luar negeri lalu store akte kaka dan identitas yang diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dan oleh penerjemah terpusat tersumpah lalu anak mudanya tanya-tanya bener gak sih kalau kita store ke data kita ATP kita lalu ada penyalahgunaan padahal dia mau ke penerjemah lalu bagaimana mencegahnya nah ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab kalau dibilang yaudah jangan store nanti terus gue kirim dokumen ke kedubes untuk bikin visa gimana kalau dia terus bahkan bisa ada terjadi pertengkaran dengan penerjemah tersumpah yang penerjemah tersumpah tersinggung gitu kan loh saya ini penerjemah tersumpah masa anda takut saya salah gunakan nah ini kasus kayak gini nah jadi banyak masalah ya tentang data tentang privacy bocoran intrusi dan sebagainya masyarakat umum belum cukup paham mekanismenya risikonya dan mitigasinya dalam konteks dampak langsung pada individual atau dampak pada society gitu ya nah bukan bukan berarti belum ada materi-materi literasi semacam ini tapi jumlah materi literasi tidak masih bisa diperkuat atau masih butuh diperkuat dan diperbanyak untuk mengikuti munculnya persoalan oleh karena itu ada kebutuhan tentang pengetahuan akan dampak dari isu-isu digital nah kebutuhan pengetahuan ini akan menjadi sangat luas dan semacam-macam yang harus dipetakan nah harusnya aku memetakan itu di sela-sela waktu kalau nggak kasihkan main game tapi kan main game lebih penting jadi ini saya mau mencuplik beberapa permasalahan-permasalahan di dunia digital jadi yang paling kiri ini ada beberapa contoh-contoh permasalahan lalu yang biru di atas ini adalah persoalan di luar digital yang itu mengaruhi misalnya gini di kiri itu ada perusahaan memiliki data pribadi konsumen dalam jumlah besar tapi karena negara tertaktif dalam mengelaborasi perlindungan warga secara digital maka perusahaan dapat secara ekstrim mempersempit dan mendeterminasi pilihan konsumen jadi kalau Anda belanja di Amazon itu misalnya atau belanja di mana mungkin derajat kuasa keputusanmu itu dalam belanja hanya tinggal 70% karena sebagian sudah digiring gitu kan misalnya kamu mau beli buku apa gitu kan dibilang bukunya habis kemudian dia menyarankan orang yang mencari buku ini juga mencari buku tersebut lalu kita tergoda beli itu dan sebagainya ini bagaimana pilihan konsumen bisa diarahkan terus kemudian juga ada penumpukan kuasa di sekelintir perusahaan tertentu misalnya contohnya ini kalau kamu buka laptop browsermu itu cuma 3 atau 4 browser paling kiri itu whatsapp web browser berikutnya adalah email browser berikutnya adalah facebook tambah satu browser lagi apa browsermu cuma ada 3 tab itu yang lain dibuka sebentar tutup lagi jadi dunia sudah dipusatkan pada apa kalau google misalnya menghentikan misalnya google suatu hari bilang kita bosen jadi google mau buka laundry aja tutup semua usahanya mungkin orang banyak yang pocar kasir gitu yang datanya disimpan di g-drive gitu kan dan sebagainya lalu ada persaingan bisnis yang ekstrim dan kanibalistik lihat bahwa perusahaan search engine itu tinggal google yang utama yang lain-lain ada tapi gitu perusahaan taksi online tinggal 1 atau 2 atau 3 gitu kan dan sebagainya kemudian lalu ada di kiri ada pola konsumsi yang pendek dan tercacah nah ini berbagai macam-macam problem dan itu ada urutan ini kalau dibuat diagram yang lengkap akan jadi diagram akan jadi presentasi tersendiri akan jadi buku tersendiri nah namun pada setiap isu-isu tersebut untuk setiap isu-isu tersebut harus dipetakkan lagi apa yang bisa dilakukan di tingkat individu jadi menghadapinya orang individu gimana ada beberapa orang yang sudah mendapat misalnya oh jangan ngasih password ke orang lain misalnya jangan foto selfie dengan ada KTP dan sebagainya tapi ini akan banyak nanti kebutuhan ini apa yang bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok concern misalnya kelompok di dunia apa ya keadilan digital atau pemerataan akses digital persopos jadi ini sudah banyak kelompok concern salah satunya misalnya El Samu itu kan rajin sekali bikin kajian-kajian dia cukup terdepan kemudian ada macam-macam nanti ada safe net ada apa mereka harus melakukan apa nah masing-masing pasti punya ajatannya sendiri-sendiri lalu apa yang dilakukan di tingkat miranah negara misalnya advokasi apa yang harus dilakukan nah ini adalah menanggapi isu-isu dunia digital gitu loh terus lalu jadi kan apa ya power of kuasa penggunaan dan kuasa pemanfaatannya mungkin sangat berbeda belum lagi ditambah dengan digital jet cap yang dari kalimantan mati lampu gak bisa online itu kan digital cap itu atau gak ada sinyal lalu ada kebutuhan pengetahuan mungkin kalau untuk mempersempit atau membuat spesifik kebutuhan itu jadi yang namanya kebutuhan kalau ada keberhasilan data itu ciri-cirinya adalah simpan temuk-temuk temuk kembali dengan cepat dan kelengkapan kalau kamu datamu bagus kamu bisa dalam waktu sekian detik mencari siapa yang begini siapa yang begitu data yang bagus itu kalau kamu bisa misalnya menemukan restoran mana yang terdekat dan jual mie ayam yang skornya 4,8 di food itu data yang baik cepat simpan temuk kembalinya dan mengidik data kalau informasi adalah makna dibalik itu mana makanan-makanan yang murah hari ini harus makan apa sedangkan pengetahuan itu kita batasi adalah gini ketika kita punya pembelajaran pembelajaran itu adalah perubahan kinerja setelah berkali-kali pengalaman misalnya dengan tugas yang sama jadi kalau bikin lemper hari ini tugasnya spesifik bikin lemper hari ini bikin lemper yang gagal 10 bikin 100 yang gagal 10 besok yang gagal 10 juga yang 10 juga itu kita gak ada pembelajaran karena dengan perulangan pengalaman kita gak ada perbaikan kayak beberapa NGO itu merayakan 25 tahun keberadaan NGO itu kemudian yang merayakannya dengan 25 tahun kami gagal mengadvokasi ini itu berarti gak ada pembelajaran terus pengetahuan juga kita batasi yaitu know how know why kita tahu bagaimana caranya kita tahu kenapa hal ini begitu kenapa misalnya masyarakat begini kena bagaimana cara know how dan know why baiklah pengetahuan yang dibutuhkan di dunia digital itu warnanya antara lain gap jadi di teknologi tinggi itu jadi teknologi digital itu teknologi tinggi itu gapnya antara ekspert dengan awam itu tinggi kalau teknologi sepeda itu reparasi sepeda sama orang pengguna lihat ketika orang reparasi sepeda si pemakai bisa lihat oh kayak gitu tapi kalau misalnya handphone merusak dibawa ke ekspert kamu nonton bengong aja gitu kan terus kayak gitu lah nah software itu juga teknologi tinggi gitu kan nah gapnya antara awam dengan walaupun gap itu tidak statik ya gap itu makin singkat makin kadang-kadang menyempit kadang-kadang melebar gitu nah ada gap di dunia yang digerakkan oleh data intensif jadi misalnya berapa Facebook punya data tentang orang-orang berapa variabel berapa ini Twitter punya apa gitu dan apa apa yang bisa mereka lakukan waktu itu ada kasus yang namanya Cambridge Analytica sangat terkenal tapi jarang orang yang bisa menjelaskan gitu ya itu sebetulnya Cambridge Analytica kan ngambil data apa diolah dengan cara apa dapetnya gimana hasilnya gimana dan sebagainya itu itu penggunaan data yang intensif yang gapnya juga tinggi ada ilmunya memang tapi sedikit tidak banyak masyarakat yang paham ilmu itu nah lalu pengetahuan itu butuh butuh biaya jadi untuk mengejar pengetahuan itu itu ada biaya hardware biaya koneksi biaya waktu misalnya kalau mau ada jagoan pengelolaan data baru jalanin Anda harus pakai laptop yang enggak enggak apa enggak macet-macet kayak laptop gue gitu terus butuh koneksi yang enggak koneksinya sentot gitu terus butuh waktu banyak gitu untuk pelajari itu dan coba-coba gitu harus mengorbankan waktu main game karena biayanya itu dan sebagainya maka pengejaran pengetahuan itu harus dilakukan secara kolektif kolektif non-kelembagaan jadi kalau individu aja gitu misalnya lu jadi lawyer berjuang sendiri lu jadi akuntan berjuang sendiri tapi kalau dunia ini mau maju di dalam pengetahuan dunia digital enggak cukup sendirian akhirnya mereka membuat kolektif-kolektif yang belajar bersama dimana itu pembelajarannya antar individu antar profesi antar agensi dan antar generasi jadi dibutuhkan gitu ya wahana kolektif yang bisa berbagai wahana kolektif yang bisa mengakomodir proses pembelajaran bersama yang berlangsung antar profesi antar agensi dan antar generasi dan dia tidak bisa terlalu formal ada formalitas tapi ada bagian yang informasi ada beberapa model gerakan nanti bisa dibaca lagi itu model gerakan open source gerakan apa gerakan apa itu yang isinya gini oke gitu nah beberapa taktik ya taktiknya adalah misalnya gerakannya akomodasi keterlibatan berbagai serata jadi gini orang yang terlibatnya cuma jadi penggembira aja harus diakomodir orang yang ekspert diakomodir jadi seberapa dalam keterlibatannya harus semua diakomodir kalau mau membangun gerakan itu lalu ada community of practices community of practices adalah komunitas yang diikat oleh keahlian-keahlian gitu kayak komunitas KRL komunitas apa gitu komunitas huridoks jaman Shaldi dulu komunitas pendidikan ini adalah komunitas diikat hanya oleh kompetensi bukan oleh jabatan lalu link antar sektor gerakan jadi antara gerakan kesenian harus ada link terus ada informal informal struktur kalau misalnya kamu bikin meeting offline ketika bikin meeting offline waktu jam makan siang itu banyak terjadi obrolan antara para pakar-pakar para senior yang sangat produktif karena situasinya adalah informal gitu dan tidak terstruktur begitu mereka disuruh masuk jadi membicara mereka mati males gitu kan lalu kolektif-kolektifnya harus bermetamorfosis juga ada kolektif seni yang berubah jadi gini kolektif ini kalau dia nggak cepat bermetamorfosis dia akan ketinggalan dalamnya menjelang sekarang kan banyak lagi musim zoom semua orang bikin zoom karena nggak bisa pergi kan nah ini adalah bagaimana kita mengukur proses produksi pengetahuan di event gitu kan jadi apakah tercatat apakah terdokumentasi nah ini perolehannya lalu ada di ranah zoom ranah youtube ini adalah apakah bisa ditonton sekarang atau ditonton belakangan juga bisa untuk orang yang nggak hadir itu kan dicek itu ya dari event ini hasilnya perolehannya ini kemudian dia ada akibat apakah dia ada paling nggak ada nggak ininya kalau nggak ada tersedia nggak ada tapi di laptop saya lebih laptop saya rusak tersedia nggak bisa diakses nggak bisa diakses bisa dipahami nggak lalu bisa diolah lalu bisa membuat perubahan jadi kalau kalau mengelola proses-proses kayak gini ini ukurannya ini gitu contohnya ini beberapa contoh agensis gitu ya yang udah bekerja di bidang ini tapi aku nggak sempat mendaftar semua gitu kan tapi ini daftar bisa banyak banget itu nanti Datum akan mengembangkan database ya sementara itu aja oke terima kasih ini banyak banget catatan ya jadi kayak mengingatkan kita sebagai yang terutama yang bekerja di organisasi masyarakat sipil untuk tetap fokus pada upaya-upaya pendokumentasian karena banyak banget sekarang zoom pelatihan online tapi belum terdokumentasi dengan cukup baik selamat menikmati